Intro Oke, kembali lagi sama gue Harun Semarwina Gue sekarang lagi ada di Paduka Auto Garage Bekasi Nah, kalian masih ingat gak waktu challenge Gue dikasih mobil yang bikin Biar gue bikin pecah Pol banget, nah Mobil ini tuh udah disini nih BMW seri 7 2011 F02 yang long wing wheelbase Nah, mobil itu udah gue ganti ke Nalva Tech Pro Udah gue ganti member depan belakang yang udah facelift Habis itu headlight sudah LCI Ambient light di AZ tuning Langsung pelafon juga udah gue ganti yang sweat Dan gue udah remap Echu Nah, saat ini gue udah dateng part-part yang sudah gue order Nah, nanti kalian kita mesti liat nih Apa aja nih partnya ya Nah, ini dia part-part yang udah dateng semuanya Wah, sampai juga gue nunggu sekian lama Ya, gak lama-lama banget sih Nah, ini dia Peleknya, HSR Force Ini yang depan, itu yang belakang Habis itu BBK pake HSR Brakes Performance Belakang 4-port, depan 6-port Lalu terus pake HSR-nya dari R-Line Suspension Nah, ini headlight-nya nih Ini cakep banget sih Aduh, mantap Terus abis itu Bumper depan M-Sport Bumper belakang juga M-Sport Terus ban pake akselera Udah dateng semua Nah, mari kita liat review-review-nya ya Bentar ya Nah, jadi ini pelek depannya Speknya ini Kalau gak salah, lebarnya ya Lebarnya 11 Offset-nya minus 15 Finishing-nya, ini brass gold Nah Lips-nya high polish Yang gue suka dari pelek ini adalah Ini hidden rivet Jadi Apa, baut rivet-nya di belakang Terus ini udah floating spoke juga Ngambang Terus abis itu, apa ya Dari face-nya ini tuh gue majuin Supaya gue bisa dapet lengkungan concave-nya Lihat, kalau kalian lihat dari samping ini Dia melengkung gini Nah, ini lips-nya 5 inch ya Konstruksinya ini adalah Two-piece konstruksi Jadi maksudnya ini two-piece Ini hanya barrel sama face aja Lips-nya nyambung sama Barrelnya gitu loh Terus Kita lihat belakangnya ya Nah Ini yang belakang Yang belakang ini Three-piece construction Three-piece construction Susah banget ngomongnya Nah Yang ngebedain two-piece sama three-piece adalah Ada tiga bagian Namanya udah tiga Tiga, three-piece Lips, barrel, dan face ini bisa dipisah semuanya Kenapa? Gue beda depan sama belakang Depan two-piece, belakang three-piece Sebenarnya Kalau misalnya Lo speknya masih sampai lebar 12 Itu masih bisa two-piece Tapi kalau di atas lebar 12 Agak Udah maksimal Jadi harus tripis konstruksi Yang ini Lips-nya itu 6,5 inch Lembarnya 13 Offset-nya minus 30 Nah Ini juga Ini lips-nya 6,5 inch Ini beda sama dia Jatuhnya Masih di step yang belakangnya Ini sama tripis konstruksi Gue suka banget Ini brass gold gini Gila, cakep banget Nah Lanjut lagi ke BBK Yang depan itu Nah yang ini Depan itu pake 6 pot Disbrakenya itu 405 mili 405 mili Ini Gila sih Gue akal gokil banget Ya gak sih Tuh kalau lo liat Pas banget Cakep Yang belakang Yang belakang pake 4 pot 3,70 mili Nah Ini dia Gue suka banget Gue pengen warna merah Kenapa match banget nanti Sama si goldnya dari HSR ini Nah gue gak sabar banget Kepasang nih Oke Bannya gue pake akselera Terus abis itu Suspensinya Nah seperti biasa Gue selalu mempercayakan Air suspension gue ke airline Airline suspension Jadi dia ini manajemennya Sistem 4 titik Terus abis itu Coilovernya udah bolt on Nah liat ya Bolt quality-nya udah beda banget tuh pasti Liat sendiri Ini yang depannya Ini gue khusus untuk BMW F02 Semua udah diciptakan Khusus untuk BMW F02 Ini bikin semua untuk Special order untuk BMW F02 Habis itu Liat hardline-nya Jadi kalau kalian beli paketan Si 4 titik Kalian sudah dapet Hardline ini Sama tatakan ini Ini remote-nya Gitu Nanti udah ada pegangannya juga Ada pegangan ininya Untuk Magnet holdernya Body kacanya Terus Oh iya Gue lupa Ini bumper depan Bumper depan Gue ganti M-Sport M-Sport Nah Ini gue beli second ya Order di luar Nanti grillnya Grillnya udah bisa Pake yang itu Nah Ini gue sengaja Pilih yang chrome Supaya bisa dapet Elegan Elegannya VIP-nya bisa dapet Gitu loh Bumper depannya Terus kita liat Bumper belakangnya Nah Airline ini lengkap banget Lihat Sebelum kita ke bumper belakang Kompresornya Di selain Lengkap banget Jadi lu tinggal pasang aja Sampai selang-selangnya Semua udah dapet Semua Quarter trap-nya juga udah dapet Ini relay-nya Udah Oke kita lanjut ke bumper belakang Jadi bumper belakang M-Sport Ini yang ngebedain M-Sport Sama yang LCI itu Jadi gini Reflektor yang atas ini Ini tuh di atas Reflektornya Terus dia ada Diffuser lagi disini Spoiler lagi disini nih Kenapa gue pilih chrome Ya itu sebenernya ada 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 opsional sih ya Jadi ada yang shadow line Shadow line Jadi maksudnya Spoilernya ini ada yang warna hitam Tapi gue milih yang chrome Karena biar match Sama muffler tip yang chrome-nya ini juga Gitu Diffusernya Ini gue beli bekas Disini mesti di chat ulang lagi sih Pelek ini Pasti akan keluar dari mobil Dan gue akan wet body radius juga di Paduka Kita akan ganti warna lagi juga nanti Oke Apa lagi ya Sekian sih paling ya Kita lihat nanti ya Gue juga nanti mau gak pasang Audi juga Bang & Olufsen Untuk dipasang di BMW 7 ini Tapi itu nanti Mungkin Gue akan update lagi nanti di Reels Sekian dari gue Ditunggu ya Pas sudah jadinya Mudahkan kalian suka Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax